Nanti saya berikan sempatan, karena ini dua yang, bukan pesimis, dua yang kritis. Begini, Anda ya, jangan terjebak pada sebuah terminologi pesimis, optimis, kemudian negatif, positif. Itu resultantnya bisa nol sebenarnya. Akhirnya ujung-ujungnya kita omor-omor aja, karena kita tidak based on data yang solid sesungguhnya. Jadi gini, kalau kita bicara tentang critical thinking ya, bukan maksud saya, kan saya sudah mengatakan pendekatan maksudnya, tetapi yang Anda lakukan adalah seolah-olah pesimis itu jelek, optimis itu bagus, bukan begitu. Saya tidak pernah mengatakan demikian, pendekatan itu bisa dari sudut manapun. Dan resultantnya bisa aja nol, karena kita tidak berdasarkan data yang valid misalnya. Nah, saya ingin mengatakan yang namanya critical thinking itu adalah cara berpikir untuk melihat sesuatu, dan itu tradisi ilmiah. Jadi kalau Anda mengharapkan orang-orang yang dalam hidup tradisi ilmiah seperti Ubed, untuk ngikutin saja, enggak begitu. Karena di dalam sebuah hal yang baik pun tetap saja dia berpikir, eh ada apa di balik ini semua. Itu namanya tradisi critical thinking. Nah, itu sebuah tradisi yang baik, ilmu pengetahuan, negara besar itu maju dengan critical thinking, itu satu. Yang kedua, saya bicara tentang rekomendasi ya, ke depan. Untuk menunjukkan bahwa misalnya kalau kita kaitkan dengan agenda pemberantasan korupsi, di situ akan bisa terjawab apakah kita bakal pesimis atau optimis. Kan begitu, kan pendekatan. Misalnya begini, ini ada enam bulan evaluasi ya, enam bulan dulu. Saya mengatakan, tiga menteri ini tidak boleh dipertahankan, harus dipecat. Satu, yang tidak perform, oke. Yang kedua, yang tidak loyal kepada presiden, yang ketiga korup. Kalau tiga itu berdasarkan sebuah evaluasi yang objektif, dengan fakta dan data yang bisa dipertanggungjawabkan, lalu tiba-tiba yang korup tidak diambil tindakan diberhentikan, wajar kalau kita pesimis terhadap pemerintahan ke depan. Kalau orang yang tidak perform, yang buruk kerjanya, tapi karena dekat dengan presiden, dipertahankan, wajar. Jadi pesimis dan optimis itu bisa berubah seiring dengan waktu. Saya misalnya underestimate dengan nol, ya kan, Noel. Ah, ini penjilat nih orang, ya kan. Tapi begitu dia ngomong, boleh juga nih kayaknya orang. Tapi my critical thinking mengatakan, ini lip service atau sungguh-sungguh? Track recordnya gimana? Pernah terima swab nggak? Pernah main perkara nggak? Kan itu. Sama, you are, all of you kan begitu. Kalau Anda bicara pesimis dan optimis dalam pemberantuan korupsi, kita tanya, kamu pernah main perkara nggak? Pernah terima swab nggak? Kan, kalau seandainya kita, Prabowo bisa merkul orang-orang yang tepat di dalam pemberantasan korupsi itu, waduh saya akan dengan senang hati, waduh saya optimis nih. Nanti indeks persepsi kita akan bukan 3-4 lagi, tapi 5-1. Artinya negara kita negara yang tidak korup lagi. Kini 3-4 masih. 3-4 itu negara korup masih. Nah, bisa nggak misalnya, kalau diletakkan satu indikator, bisa nggak Prabowo lompat ke 5-1 misalnya? Iya kan? Itu angka yang sangat optimis kan? Tetapi perangkat mencapai yang 5-1 itu kita lihat. Siapa sih Kapolri-nya? Siapa sih KPK-nya? Bagaimana jaksa agungnya? Bagaimana menteri-menteri yang direkrut dan lain sebagainya? Nah, dari situlah kita punya jawaban. Jadi tidak semudah itu kita bilang pesimis dan optimis. Saya tidak mau terjebak untuk kemudian digiring. Makanya saya bilang, ini kita ini masih omon-omon semua, karena kabinet baru 10 hari. 10 hari bukan 9 hari ya. Tanggal 20 harus dihitung. Itu hari pertama. Baru 10 hari kabinet. Dan yang kita bisa lakukan itu adalah prediksi. Prediksi. Bukan evaluasi, tapi prediksi. Tetapi prediksi itu kan berdasarkan data yang kita punya, perangkat analisis yang kita punya, data yang kita punya yang 10 hari tersebut. Dan pemikiran kritis. Iya, dan critical thinking. Kabinetnya 9 hari, dilatihnya tanggal 21. Sekitar saya bicara mengenai Prabowo. Iya kan? Enggak, Prabowo kan? Nah, karena dalam sistem... Dua-duanya benar sebenarnya. Dalam pemerintahan sistem... Pemerintahan... Iya, dalam pemerintahan presidensial, sebenarnya kita harapkan itu adalah presidennya. Oke lah, soal kabinet 9 hari, presidennya 10 hari. Nah, karena itu kita hanya bisa melakukan prediksi. Itu sama dengan komentator sepak bola. Iya kan? Yang memprediksi pertandingan. Belum tentu benar dia, walaupun perangkat datanya baik. Saya, sebagai terakhir, saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan Indra Gunawan. Indra Gunawan itu adalah pelatih tunggal putra Indonesia, yang berhasil mengantarkan Alan Budi Kusuma, kemudian Ardi B. Wiranata, Hermawan Susanto, Bulu Tangkis, mendapatkan emas, perak, perunggu di Olimpiade pertama kali di Barcelona, tahun 1992. Saya wartawan olahraga pernah. Saya tanya, Koh, Koh Indra, itu gimana kemarin? Hebat sekali strateginya. Kita nggak pakai strategi katanya. Begitu kita lihat pool katanya, udah kita nyerah. Kenapa? Ini poolnya itu tidak menguntungkan kita lah. Zou Jin Hua, kan ada Wu Wen Kai, dan lain-lain pemain-pemain. Ini namanya Zou Jin Hua, itu kalau dalam keadaan top form, nggak ada yang bisa mengalahkan dia, karena dianggap teknik dia di atas rata-rata. Itu namanya Zou Jin Hua. Nah, tetapi toh kita menang. Jadi menang itu ada faktor lain. Lucky, kan begitu? Iya kan? Perencanaannya sebenarnya buruk, tapi faktor lagnya tinggi. Nah, karena itu saya bawa kita juga, fakta, data, analisisnya udah benar semua, tapi tiba-tiba ada bencana alam, faktor geopolitik, dan lain sebagainya. Oke, karena itu, saya tetap akan terus berpikir kritis untuk melihat pemerintahan di kedepan, memberikan rekomendasi, memberikan catatan, yang korup dipecat, yang tidak perform saya harap juga dipecat, yang tidak loyal juga harusnya dipecat. Wassalamualaikum Wr. Wb. Cukup, saya pikir ya? Baik, terima kasih. Dan pemirsa, sejarah baru lahir, Kabinet Merah Putih yang genap, lebih dari sepekan dikukukan menjadi Kabinet terbesar sejak tahun 1966 silam. Kemiskinan, pengangguran, kesehatan, dan kesejahteraan adalah PR besar untuk dientaskan. Kita lihat ke depan. Saya Ayman Ucaksono. Sampai jumpa di Raih Bersuara berikutnya. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.